Intro Salam Rahayu, Salam Sejahtera bagi seluruhku semuanya Rahayu Soekundumati, semoga kesehatan dan keselamatan selalu terlimpakan pada kita semuanya Amin Rahayu, Rahayu, Rahayu Berjumpa lagi seluruhku dengan saya Mbak Witri Seluruhku semuanya, kita tahu keran investasi dewasa ini sudah benar-benar dibuka Pasar global dan usaha apapun sudah kian maju dan juga berkembang pesat Kemajuan yang progres ini tentulah membuat persaingan tidak terelakkan lagi Salih sikut merupakan hal yang sudah biasa dirasakan oleh sesama pekerja atau pegawai Bukan hanya terjadi di perusahaan punafit saja Tapi hal ini juga sudah seringkali terjadi di industri kecil-kecilan Dimana di sela-sela pekerjaan, mereka juga sibuk untuk mencari muka agar dipuji atau agar bisa naik jabatan Atau agar bisa menjadi orang kepercayaan atasan atau tujuan-tujuan khusus lainnya Agar terhindar dari PHK atau lebih disukai atasan ataupun pos Hal ini membuat banyak karyawan, karyawati, ataupun pegawai mengawalkan segala cara Agar posisinya tidak terancam di perusahaan tersebut Atau bahkan bisa naik jabatan Barengkali salah satu dari Anda juga sedang mengalami tekanan di lingkungan pekerjaan Anda Sering difitnah, dipandang sebelah mata, pekerjaan tidak dihargai Atau bahkan sering mendapatkan teguran dari atasan karena kesalahan yang tidak Anda sadari Dan mungkin tidak Anda lakukan Sehingga hal-hal yang demikian itu membuat Anda tidak nyaman dalam menjalani rutinitas pekerjaan Anda Atau membuat Anda cenuh dan bosan Bahkan Anda sempat berpikir untuk melakukan pengunduran diri Tapi Anda juga berpikir jika Anda mengundurkan diri apakah bisa mendapatkan pekerjaan lain Atau Anda berpikir bagaimana membiayai hidup jika Anda berhenti bekerja Karena otomatis kan tidak ada pendapatan yang masuk Stop! Sudah saatnya Anda berhenti untuk memikirkan pengunduran diri Atau tidak nyaman lagi dengan lingkungan pekerjaan Anda Karena saking banyaknya klien yang mengeluhkan hal serupa Saya merasa terpanggil untuk membantu mereka yang mengalami hal-hal seperti itu Dengan energi spiritual yang saya miliki Lalu apa yang bisa saya bantu untuk masalah ini Anda tidak perlu khawatir kesenjangan atau hal-hal buruk tersebut menimpa Anda lagi Kunci dari sebuah perusahaan bukanlah teman dan rekan kerja Karena disadari atau tidak di dalam dunia bisnis tidak akan ada yang namanya saudara, keluarga, ataupun teman Jadi Anda tidak perlu memikirkan mereka Biarkanlah mereka mengguncing Anda atau membicarakan Anda di belakang Karena sesungguhnya mereka yang membicarakan Anda ini Yang membicarakan Anda di belakang Anda Berarti Anda sudah berada lebih tinggi dan lebih jauh di depan mereka Jadi kunci dari semua usaha atau perusahaan adalah bos atau atasan Bayangkan jika Anda mampu menarik perhatian bos atau atasan Anda Sudah barang tentu Anda akan mendapatkan perhatian dan perlakuan khusus dari atasan Anda Lalu bagaimana caranya untuk menarik perhatian atasan ini? Dengan menggunakan jasa ritual mengendalikan perasaan bos atau atasan Anda bisa menaklukkan hatinya dan memperoleh apa yang Anda inginkan darinya Tidak peduli Anda pria atau wanita Karena saya sangat yakin Anda membutuhkan jasa ritual ini untuk mempertahankan eksistensi Anda di lingkungan pekerjaan Anda Bagi Anda yang akan berkonsultasi tentang masalah ini dan meminta bantuan dari saya Maka saya akan dengan segenap tenaga melakukannya Khusus agar Anda menjadi karyawan idaman bos atau atasan Anda Di dalam melakukan jasa ritual ini Anda tidak perlu repot-repot melakukan ritual sendiri Karena segalanya sudah saya lakukan Mulai dari ritual penyucian diri hingga ritual memasukkan energi spiritual agar atasan Anda bersikap menjadi sangat baik dan perhatian terhadap Anda Anda hanya perlu membayarkan mahar senilai 25 juta rupiah saja Mahar ini bukanlah harga jasa ritual yang saya lakonkan Tetapi mahar ini digunakan untuk mengganti uporampe dan sarana-sarana Yang dibutuhkan ketika saya harus melakukan ritual mengendalikan perasaan pos atau atasan ini Karena sesungguhnya mempengaruhi perasaan atau jiwa seseorang bukanlah hal yang mudah Oleh karena itu saya harus mempersiapkan kemampuan psikis dan juga fisik Untuk melakukan oleh daya batin agar ajat Anda bisa tercapai dengan sangat mudah Nah jika Anda tertarik untuk mengendalikan perasaan pos atau atasan Anda Bisa mengikuti layanan jasa ritual ini Bisa menghubungi saya melalui kontak yang ada di bawah ini Sekian seluruhku, saya Mbak Witri, Pakan Metafisika Kecewaan dan Ratu Susuk Jawa Pemilu Undut Diri Salam Rahayu 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 Salam Rahayu